Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kelas 4A SDN Kalangan Timur 1 Perkenalkan, nama saya Dio Saya ditugaskan Pak Maruf untuk menemani kalian selama belajar di rumah Langsung saja yuk, kita belajar Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung Dalam sebuah paragraf Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu Istilah-istilah apa itu paragraf Apa itu gagasan pokok Dan apa itu gagasan pendukung Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok Dan cara penulisannya adalah menjorok ke bagian dalam Ini contoh paragraf Sekarang ke pengertian gagasan pokok Jadi gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan Dalam suatu teks atau bacaan Setelah kita tahu istilah-istilah yang dipelajari barusan Kita langsung belajar mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf Langkah pertama Kita baca Kita cermati Kita pahami Dari apa yang kita baca dalam sebuah paragraf Dengan begitu kita akan tahu inti dari sebuah paragraf tersebut Dengan tahu intinya Maka kita dengan mudah mengetahui gagasan pokok dalam paragraf tersebut Contoh Dava sedang belajar menulis Dengan penuh semangat dipegangnya pensil warna biru itu Huruf demi huruf dia tulis di bukunya Dia tersenyum bahagia ketika huruf yang ditulisnya sudah terlihat bagus dan rapi Mari kita cermati paragraf ini Ternyata intinya adalah Dava sedang belajar menulis Itu intinya Sedangkan yang lain Penuh semangat memegang pensil Terus menulis huruf demi huruf Tersenyum bahagia ketika menulis huruf Itu adalah tambahan informasi Jadi kita dapat menentukan bahwa gagasan pokoknya adalah Dava sedang belajar menulis Dan gagasan pendukungnya adalah Dengan penuh semangat dipegangnya pensil warna biru itu Gagasan pendukung kedua Huruf demi huruf dia tulis di bukunya Gagasan pendukung ketiga Yaitu dia tersenyum bahagia Ketika huruf yang ditulisnya sudah terlihat bagus dan rapi Untuk mempermudah mencari gagasan pokok Kita harus tahu ciri-ciri gagasan pokok dalam paragraf Ciri yang pertama Gagasan pokok di awal paragraf Itu disebut gagasan pokok Paragraf deduktif Ciri yang kedua Ada di akhir paragraf Disebut dengan paragraf induktif Jadi kita cari Apa ada di awal paragraf Atau di akhir paragraf Atau bisa paragraf campuran Ada di awal dan di akhir Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan ini Jangan bingung Banyak baca Banyak berlatih Maka kalian akan mudah nantinya Menentukan gagasan pokok Dan gagasan pendukung Sekian dulu pelajaran hari ini Semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!